Intro 10 Hakim Wanita Delegasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menghadiri konferensi ke-16 International Association of Women Judges, IAWG atau IAWG di Marrakesh, Maroko pada 11 hingga 14 Mei 2023. Konferensi tahun ini bertema Hakim Perempuan, Capaian dan Tantangannya. Dalam konferensi dibahas mengenai kepemimpinan dan peran Hakim Perempuan dalam mewujudkan peradilan yang beragam dan inklusif, pemulihan korban dalam penanganan perkara, kekerasan, berbasis gender, dan perdagangan orang. Selain itu dibahas juga soal keberagaman dalam badan peradilan. Delegasi Hakim Perempuan ini dipimpin oleh Hakim Agung MA, Nani Indrawati, beserta anggota lainnya. Yang diantaranya terdiri dari satu Hakim Agung MA, Tama Ulinta BR Tarigan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Diyah Sulastri Dewi, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Lelita Dewi, juga Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Unun Pratiwi, dan Hakim Justisial, Panitra Pengganti pada MARI, Rosana Kesumahidayah. Untuk pertama kalinya dalam konferensi IAWG, perwakilan Indonesia menyampaikan presentasi dalam sesi diskusi pleno. Di hadapan Hakim Perempuan dari 42 negara, 14 Mei 2023, Nani menyampaikan dalam pidato dengan topik keberagaman di pengadilan tentang upaya menerapkan kesetaraan gender di Mahkamah Agung RI, baik dalam pengisian jabatan maupun beban kerja Hakim Perempuan di Indonesia. Selain itu disebut juga pimpinan Mahkamah Agung Indonesia terus berupaya mengambil kebijakan yang sesuai dengan peran sosial dan domestik yang melekat pada Hakim Perempuan, sehingga para Hakim Perempuan di Indonesia dapat mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar di pengadilan. Dari hasil survei yang kemudian saya presentasikan di Maroko tersebut, diperoleh suatu data bahwa kepemimpinan Hakim Perempuan itu masih kalah 16% dibandingkan dari Hakim Laki-Laki, didasarkan kepada prosentase masing-masing ya. Artinya tidak didasarkan kepada jumlah nyata, tetapi memang Hakim Perempuan kan dibandingkan Hakim Laki-Laki hanya sekitar 30% saja di seluruh Indonesia. International Association of Women Judges adalah satu-satunya organisasi yang menjadi wadah aktivisme Hakim-Hakim Perempuan dari seluruh dunia. Konferensi dihadiri kurang lebih 1.200 Hakim Perempuan dari 72 negara. Embryo pembentukan IAWJ muncul dalam pertemuan 50 orang Hakim Perempuan dari 42 negara yang diundang untuk menghadiri konferensi dan hari jadi ke-10 Asosiasi Hakim Perempuan Amerika pada tahun 1989 yang saat itu sepakat membentuk aliansi internasional yang bertujuan untuk membangun kekuatan yang lebih besar untuk menghilangkan ketidaksetaraan yang menghalangi untuk berkontribusi optimal dalam sistem peradilan. Tim Liputan, Kompas TV